Hai hari ini saya masih dari satu dan ini sementara persiapan mau berangkat menuju ke gula-gula dan ini dan ini dan ini juga sudah di depan dari belakang kita kita mengutapkan Oke, dan ini Kemudian proses kami Kemudian kami harus turun di Pulau Danah Karena disana belum ada Dermaga dan ini Kondisi Pulau Danah Ketika kami sampai Nah seperti ini sahabat Anda bisa lihat disini Dan ya ini Para tokoh adat sementara beristirahat Dan Langsung mempersiapkan Berbagai macam kegiatan mereka Yang harus selesai pada hari ini juga Pada hari ketika mereka sampai disana Disini ada sorkum Ada kelapa Nah ini disini Mereka sementara Mempersembahkan Seserahan mereka Terhadap penunggu di Pulau Danah Dan seperti yang kita lihat Di kamera Mereka Para tokoh adat Sementara Berjibaku Dengan urusan adat mereka Ya disini ada Tembaka Ada siripinang Ada kelapa Ada sorkum juga Dan seperti yang kita lihat Di atas itu merupakan Mahkota Atau rumahnya Apa? Tiga jam ada Dan ini sementara kita Berjalan sana Kita lihat ini masih dalam Gua yang sama Dan ini Mereka Mereka ini Tokoh-tokoh adat ini Mereka pengadu kepercayaan Indi Dan ini kita lihat Ke sebelah utara Ya Sebelah selatan Minta maaf Sebelah selatannya Nah disitu ada Satu danau besar Ya Yang kita bisa lihat Di sebelah sana Dan Kita lihat dari sebelah sini Selanjutnya Ini ke arah selatan ya Dari sana Di kejauhan sana Tidak terlalu jauh Jauh juga dari sini Terlihat ada Satu danau Dan pulau danau Itu Air tawar Atau air payau Juga serang Lalu nanti kita akan Eksplore juga ke situ Kita coba sumburu Dan teman-teman bisa lihat Ini Indahnya Pemenangan Ada Satupun Tempat Kediaman Ada Di Wamaja Yang diakini oleh masyarakat Di kejauhan Pohonan Dan juga Seperti Jangan Lewatkan Apa namanya Kita akan Eksplore Bahwa di pulau dana Ini sendiri Memang Di Percaya bahwa Tempat keramat Jadi tidak Sembarang orang Bisa Hadir ke sana Dan saya juga Salah satu orang Yang punya Kesempatan Yang Sangat Bagus Bisa Sama-sama Dengan Masyarakat Adat Iya Disini kita lihat Ada bangkai-bangkai Burung juga Dan burung-burung ini Sendiri Saya tidak tahu Apa Ini Rumahnya Masih rumah Dewa Masih juga Dan ini Kesebelah Utaranya Sahabat Dan Sahabat Bisa lihat Lumayan hijau Juga disini Karena Kami datang Juga Masih pada musim Hujan Dan ini Lelop Adat Sementara Di tempat ini Dipercaya sebagai tempat duduk Mahapati Gajamadah Ini sendiri Di tempat yang dipercaya Atau yang dikini Sebagai tempat Permintaan Mahapati Gajamadah Untuk Seserahannya Dan disini tempat Makannya Menurut Tua-tua adat Di Kejamatan Rai Juga Oke Seperti kita lihat Memang Sepanjang Disini Sendiri Ini Tidak ada Apa-apanya Hanya Selain Menara Suar Yang memang Sudah dibuat Dan Untuk Pohon Kelapa Disini Memang Sudah Ada Itu Katanya Ditanam oleh Bapak Jibraya Gora Dan Melihat Sumur Yang Ada Disana Yang Dipercaya Sebagai Sumur Maja Ini Sumur Yang Katanya Untuk Diminum Dan Ini Sumur Untuk Yang Khusus Untuk Mandi Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Kita Masih Ke Rumah Robo Wudu Yang Diakini Sebagai Orang Yang Paling Pertama Menjami Pulau Dana Dan Kemudian Ketika Maja Pahit Datang Dan Akhirnya Kemudian Digeser Oleh Maja Pahit Ini Sendiri Dan Seperti Kita Lihat Di Gambar Ini Ini Merupakan Salah Satu Danau Paling Besar Di Tengah Pulau Dana Danau Ini Danau Air Payau Dan Ini Yang Kita Lihat Menara Suara Yang Sudah Dibuat Pemerintah Indonesia Oke Dan Ini Juga Mendekati Pak Kalau Ini Sendiri Pohon Danau Ya Sahabat Santigi Ternyata Ada Disini Juga Banyak Sekali Pohon Santigi Disini Banyak Sudah Termasuk Hutan Santiginya Dan Ini Kita Sudah Di rumah Robowudu Yang Diakini Di Dibuat Seserahan Baga Tanda Ucapan Selamat Datang Untuk Robowudu Sendiri Ya Sahabat Kita Lihat Mereka Masih Memberikan Seserahan Dan Kemudian Mereka Masih Minta Izin Untuk Mereka Harus Melakukan Kegiatan Adat Di Pulau Danai Wagi 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 Dan Disini Sendiri Sahabat Memang Ada Beberapa Seperti Cicak Juga Agak Aneh Disini Cicak Agak Agak Warnanya Juga Beda Ya Dan Sahabat Ini Bagian Dari Rumah Robowudu Dan Kita Masih Kembali Di Hutan Dan Kita Kembali Lihat Sahabat Ya Ini Kita Masih Duduk Di Tempat Ini Juga Rumah Robowudu Dan Ini Salah Satu Batu Yang Dipercaya Bahwa Sering Dibuduki Oleh Robowudu Itu Sendiri Nah Ini Sudah Di Bagian Danau Air Payau Itu Sendiri Nah Ini Kita Sementara Potong Pohon Untuk Membikin Satu Bangunan Untuk Acara Adat Selanjutnya Ya Inilah Kondisi Di Pulau Dana Sendiri Yang Kita Lihat Disini Banyak Juga Pohonan Disana Tetapi Memang Tidak Terlalu Banyak Dan Ya Seperti Kita Lihat Disini Ini Salah Satu Bagian Pasir Dan Ini Gambar Pantainya Sendiri Disana Pantainya Lumayan Indah Benar Indah Ya Ini Bagian Yang Nanti Kami Tidurnya Di Tempat Ini Sahabat Ini Salah Satu Danau Air Asin Juga Air Payau Juga Yang Ada Di Sebelah Timur Dan Pulau Ini Sebenarnya Pulaunya Ada Di Sebelah Selatan Iya Dan Ini Bagian Dari Makanan Minuman Yang Mereka Dapat Di Pulau Dana Ini Ada Beberapa Ekor Penyu Yang Mereka Dapat Beberapa Penyu Yang Mereka Dapat Juga Dan Mereka Akan Ambil Dan Kasih Makan Ini Sudah Sunset Kita Oke Ini Kembali Lagi Kita Ke Beberapa Tempat Yang Kita Harus Explore Juga Hari Ini Di Tempat Yang Di Yakini Sebagai Rumahnya Monehaka Di Bina Masyarakat Orang-orang Yang Sudah Meninggal Akan Dihakimi Di Tempat Ini Dulu Sebelum Kemudian Mereka Akan Dilepaskan Sesuai Dengan Amal Baik Mereka Selama Mereka Ada Di Dunia Dan Memang Di Kelu Dan Ini Sangat Terdika Ini Tempat Tempat Yang Sudah Meninggal Dan Mereka Dulu Sebelum Mereka Melanjutkan Ke Alam Mereka Dan Kita Makin Lihat Dalam Vlog Saya Sebenarnya Ya Kita Lihat Sejauh Mata Memandang Disini Banyak Sekali Pohon Santigi Sahabat Ya Ini Gambar Pantainya Juga Dan Ini Ada Merci Suara Yang Pendek Itu Merci Suara Yang Sudah Lusak Kita Lihat Masih Di Pantai Selatan Ya Nah Ini Kembali Kita Lihat Juga Dan Ya Seperti Inilah Kondisi Pulau Dana Sahabat Dan Pantengin Terus Ya Channel Saya Pasti Akan Ada Informasi